Dalam hal hubungan Isbal dengan sombong, banyak yang hanya menganalisis dari sudut pandang dalil tentang Isbal, namun tidak dari sudut pandang dalil tentang sombong. Sombong itu dilarang secara mutlak, seperti dalam hadit tentang takkan masuk surganya orang yang ada sifat sombong walau sedikit. Jadi sombong tidak bisa dipakai sebagai alat substitusi atau pengganti, dengan mengatakan tak apa Isbal asal tidak sombong. Isbal atau tidak, sombong itu mutlak haram, karena hanya Allah yang berhak sombong. Dalam salah satu hadit skutsi disebutkan, Allah berfirman, sifat sombong itu selendangku dan keagungan itu pakaianku. Barang siapa menentangku dari keduanya maka aku akan masukkan ia ke neraka jahannam. Jadi pendapat yang lebih selamat adalah, larangan Isbal dan larangan sombong bersifat mandiri. Tidak boleh sombong, dan tidak boleh Isbal. Lalu bagaimana dengan orang yang berkata bahwa, Abu Bakar saja berpakaian Isbal. Mereka berpendapat dengan hadis berikut. Dari, Abdullah bin Umar radiyaullohu anuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda, Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihat dirinya pada hari kiamat. Lantas Abu Bakar berkata, sumbu salah satu ujung celanaku biasa melorot, akan tetapi aku selalu memperhatikannya. Engkau bukan melakukannya karena sombong, komentar Rasulullah pada Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhori, perhatikan bahwa dari hadis tersebut kita dapati bahwa, Pertama, Abu Bakar tidak sengaja, beliau tidak ingin Isbal, karenanya beliau bertanya kepada Rasulullah. Kedua, kondisi Isbalnya tidak terus-menerus, karena beliau selalu memperbaiki Isbalnya. Ketiga, keadaan beliau lah yang membuat pakaiannya selalu melorot, bukan pakaiannya yang panjang. Cara beragama yang lurus tidak akan menjadikan dalil khusus atau dalil pengecualian sebagai dalil umum atau hukum asal. Artinya, dari hadis ini kita hanya boleh Isbal jika Satu, tidak sengaja. Dua, karena kondisi yang di luar kuasa kita. Tiga, senantiasa berusaha menghilangkan Isbalnya. Ingat, jika Anda ingin menjadikan dalil pengecualian sebagai hukum asal, bisa-bisa Anda menghalalkan babi, karena ada dalil khusus yang membolehkan memakan babi dalam Al-Quran. Namun bukan begitu cara beragama yang lurus. Untuk lebih meyakinkan, kami tambahkan dalil yang menunjukkan bahwa bahkan orang cacat pun tidak memiliki uzur untuk Isbal. Imam Ahmad mencatat sebuah riwayat dalam musnadnya. Sufyan bin Uyainah menuturkan kepadaku, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Assyarit, dari ayahnya, atau dari Yaakub bin Assyim, bahwa ia mendengar Assyarit berkata, Rasulullah s.a.w. melihat seorang laki-laki yang pakaiannya terseret sampai ke tanah, kemudian Rasulullah bersegera atau berlari, mengejarnya. Kemudian beliau bersabda, angkat pakaianmu, dan bertakwalah kepada Allah. Lelaki itu berkata, kaki saya bengkok, lutut saya tidak stabil ketika berjalan. Nabi bersabda, angkat pakaianmu, sesungguhnya semua ciptaan Allah azawajalah itu baik. Sejak itu tidaklah lelaki tersebut terlihat kecuali pasti kainnya di atas pertengahan betis, atau di pertengahan betis. Allahuaklam bisawab.